selamat menikmati sedih tuh sedih eh tapi kalo nonton bakar bakar apa tuh? itu ada waduh kejadian sih ngeri sebenernya iya ngeri sih itu gara-gara apa coba jadi ada seorang polwan nih hafir ya betul polwan membakar suaminya yang ternyata juga seorang polisi gara-gara dibakar coy hidup hidup sampai lukanya tuh 90% lebih kalo gak sama udah gak ketolong ya kita tutup kejita dulu yang pertama ya meninggal udah 90% seharusnya udah berat ya cuman yang pasti ini yang harus kita lihat adalah 2 hal yang pertama ya kok dibakar maksud gue sebegitu dendam nyakah sebegitu kesal nyakah apa ya solusinya bakar gitu itu kan luar biasa gitu iya dari sekian apa ya sekian banyak cara untuk mencurahkan kekesalan gitu kayaknya bakar gitu maksud gue tapi penyebabnya juga ini hal kedua adalah penyebabnya karena si suaminya ini jadi kondisinya dulu ya konteksnya adalah mereka ini baru lahiran kalo gak salah istrinya anaknya masih belum setahun lah masih bayi masih butuh sekali biaya malahan uang belanjanya dipake buat main judi online lagi judi buat kalian-kalian yang udah berumah tangga terus masih sering melakukan gitu malah yang belum nikah mending jangan coba coba apalagi karena khawatirnya ini menjadi inspirasi nanti jadi agak populer ngerai juga ya dan buat istri-istri mungkin harus dibakar gitu ngeri sih jangan jangan ya maksudnya prihatin dan tolong sekali lagi jauhi dewa Zeus ya itu pasti karena kita juga yakinannya bukan dan dewa Athena itu ya eh Dewi yang kedua masih soal perselingkuhan lagi apalagi yang lagi-lagi baru ngelahirin juga katanya dipaparkan fakta-fakta bahwa suaminya ternyata itu rajin sekali jajan open BO jajannya kurang baik ya jajannya kurang baik kenapa ini ada korelasinya gitu ya antara baru lahiran baru lahiran juga jangan gitu mas istrisnya lagi hamil ya gak juga karena biasanya orang sih mikirnya gitu ya karena lagi hamil biasanya kan ini maaf ya secara umum ya ya betul misalnya tadi lagi hamil dan terlebih lagi abis ngelahirin gitu abis ngelahirin itu kan kuasa dulu ya iya 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 berarti agak coklat boleh hahaha bercanda guys ya tapi ya pasti gitu biasanya tapi gak ada lejakan lah gak boleh kayak gitu jangan apalagi habis mempertaruhkan nyawa kan betul iya apresiasi di beberin semua chat-chatnya dan dari si pelakor lah disebutnya pelakornya juga melakukan counter attack dengan bilang bahwa ya tidak ada asap kalo tidak ada api katanya gitu iya betul tidak ada udang kalo eh tidak ada terasi kalo tidak ada udang hahaha hahaha tapi ya pasti menurut gue sih masalah tadilah ya apakah dia lagi baru melahirkan terus gak hamil dan sebagainya gak bisa jadi malasan lah tapi intinya jangan kalo belum ready tuh lah ya jangan gitu betul hubungan atau itu kan karena baik yang tadi judi kek mau dia open BO itu sebenernya balik lagi ke tanggung jawab sebetulnya betul jadi kalo bisa setidaknya jangan kenaluan hahaha iya iya betul dan yang terakhir kita tutup dengan berita dari sepasang sejoli yang di Indonesia tuh ini adalah sejoli yang sangat terkenal sekali ya yaitu adalah Anang Asyanti yang kemarin diusir hah diusir dari stadion gara-gara menyanyikan lagu romantis ya jadi ini konteks dulu ya jadi kemarin ada pertandingan sepak bola ya iya betul Indonesia melawan Filipina oh yang menang ya menang lalu kan ada penampilan nih dari Anang Lina Asyanti ceritanya hmm nyanyikan lagu-lagu harusnya lagu-lagu kebangsaan nih kebangsaan dong oke oke mereka nyanyikan lagu kebiar-kebiar sama apa gitu satu lagi gue lupa oke eh ditutup pake lagu mereka sendiri yang tidak ada dalam ada oh ada memang makanya udah gue bilang ini panitianya juga agak antik iya betul karena yang akhirnya menerima caci dan maki adalah Anang Asyanti jadi mereka lagi nyanyi ya lagunya gue gak tau ya mungkin lagu Anang yang gue tau kan jangan memilih yang benang itu dong yang benang dipilih hahaha cuanya pasti dia akhirnya memutuskan untuk berhenti ya di tengah-tengah ya iya betul berhenti di tengah-tengah terus all out gitu karena tidak kuat gitu tidak kuat menangkres sama lu ya iya iya wah turun-turun gitu yang lain malah nyanyi dia nyanyi lagu apa yang lain malah nyanyi lagu yang lain juga ini nyanyinya sebelum mulai pertandingan atau di babak pertama enggak udah selesai sudah selesai jadi semua udah apa ya teori apa sih namanya euforianya udah setau gue tuh kalo ada performance gitu tuh di awal atau pas break biasanya kalo udah di akhir kan udah gak peduli iya tapi ini karena lagi euforia menang kak iya betul menang kalau kalah dia yang parkursi tapi kalo kita ngomongin menang dan kalah jangan mau kalah sama industri game tetangga nih oke ya akan kita pasti what's you let's go guys alright guys sooo kembali lagi what's you bersama gue dito wangsadan dan juga Kang Piro ya disini yang masih pake cerna jeans karena dia baru pulang kantor dan perkaman ini adalah orang yang pulang kantor masuk kantor ya luar biasa ya keluar kantor masuk kantor ya masuk kantor lagi apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja amin amin dilimpahkan riskinya diberikan kesehatan semoga yang mau kurban diberikan rezeki yang melimpah untuk bisa kurban kurban terbaik ya amin amin karena akan kalo di agama kami ya Piro itu akan menjadi kendaraan nanti di akhirat iya nah gitu jadi semoga semuanya bisa lancar lah betul iya gitu minimal puas aja lah nanti ya besok besok tuh kuasa dua hari kita ya kata ini bisa menggantikan setahun ya satu tahun luar biasa mantap jangan lupa like comment dan subscribe follow instagram kita di atanaktuan underscore dan juga tiktok kita di at si anaktuan underscore iya kita akan ngebahas tadi udah ngomongin jangan sampai kalah sama negara tetangga nih negara tetangga ini ada yang baru juga ya betul jadi cukup mengaget kan dan cukup langsung ramai dimana-mana karena terlepas ini adalah ee kartun yang populer di negara tetangga tapi di indonesia semua anak kecil kayak tau iya ini kita semua dekat dengan dua bocil penyuka ayam goreng ya ayam goreng ayam goreng ayam goreng tiba-tiba ada game ya pir iya betul bagus lagi ya bagus bagus ya meskipun ini baru apa ya leak nya tuh dari kayak kamera handphone gitu ya iya terus dari layar gitu ya betul tapi disini kelihatannya udah tuh dari lighting nya dari si color nya gitu ya iya meskipun ini katanya cuman di eh bukan di PS5 tapi PS4 eh sumpah PS4 segi 5 bagus banget bagus banget bagus banget banget iya makanya itu dia Upin Ipin udah bisa sampein disini ini ya berurut gue sih hal yang bagus terlepas dari gameplay nya nanti bakal ngapain ya gitu apakah jahilin Kak Ros jahilinnya gimana nih hahaha iya juga tapi kan di Upin Ipin banyak lah ada apa sih animated series nya tuh gak cuman slice of life ada juga yang ada tema-temanya juga betul-betul banyak banget tema-temanya tuh deh banyak tema-temanya jadi mungkin akan kesana juga tapi yang pasti ini udah one step closer untuk bisa bikin IPnya Upin Ipin tuh makin gede lagi sih ini bagus banget iya terlebih untuk industri ini ya video game di South East Asia gitu ya ini kualitasnya sudah mendekati dengan Nickelodeon punya gitu iya studio studio besar dunia lah gitu betul-betul jadi jadi kira-kira nih kalau Indonesia juga bikin gitu apakah perlu bikin game Rafathar kenapa harus Rafathar iya siapa kan kita setanya Sopo Jarwo Sopo Jarwo ada iya Sopo Jarwo iya kan apalagi coba kalau Sopo Jarwo mainnya IP yang bisa di main lagi panji manusia milenium bisa lawan Don Klo berarti Hei Don Klo ih tau gak nih Piro ini Piro gak tau gak tau apa atau apa Piro maksudnya ini siapa kalau bukan Sopo Jarwo Tai Lalat Tai Lalat sih mau game apa game mau puzzle kali ini itu lebih kayak Beavish and Butthead ya iya jadi kurang bisa tapi apapun itu ya ini udah kita support lah jadi in term of ini adalah negara tetangga yang biasanya kita cukup senang untuk berkompetisi dan berselisih tapi ini mantap lah solisinya untuk maju lah apalagi Malaysia boleh lah Malaysia boleh jadi silahkan kalian nantikan ya game Upinipin ini semoga tapi gue liat-liat sih gue cari emang bener katanya bener apa nih ya maksudnya emang mau dirilis tahun depan ya katanya tahun depan jadi katanya target untuk merambungkan si proyek ini tuh Oktober tahun ini gitu iya 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 jadi emang udah di ujung kayaknya ah tinggal ah gitu ya saya kalau di ujung tuh udah sepanang gitu hahaha kalau gak di iya 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 tapi gejolak di video game lokal pun tidak mau kalah iya kita akan membuka yang pertama ini beberapa ya rekapan ya game-game lokal yang luar biasa mungkin kita akan buka dari yang satu ini ya ini ada The Raid versi Indo versi video game ok The Raid versi video game iya iya versi Indo kan emang iya 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 emang Indo ya hahaha iya 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 apa sih kalau dilihat dari progress ya ini Fajr lah yang bikinnya Fajr FN FN atau NF gitu ya ini masih apa ya independen berarti kan independen dan katanya juga pentolan dari Agati juga ya ini yang bikinnya ee dari gameplay yang terakhir tuh udah cakep banget ya udah kelihatan lebih asik kameranya juga udah main iya jauh lebih progress lah daripada yang sebelumnya gue rasa ini makin lama kelihatannya makin optimis dan lagi-lagi sulit sekali di hindari ya komentar orang yang membandingkan ini dengan Troublemaker Oh iya dong Karena sama-sama dari Indo Terus Beat em up juga Beat em up juga Ya menurut gue sih Ini menjadi cambukan ya Buat Cambukan Game Kong juga Dan temen-temen yang lain Yang pengen bikin serupa Berarti udah mulai dibuka Jalannya atau pasarnya Meskipun disini Belum ada Voice Eggnya Emang harus dipikirin baik-baik Karena Voice Egg kemarin udah dicolong Abis-abisan sama Project Agni Yang luar biasa Sama motion capnya juga tuh Bagus banget Itu Project Agni juga Wah itu staples baru lagi Di video game industry Walaupun itu belum bisa Mendefinisikan game-nya Kan sebagus apa ya Setidaknya dari motion capnya Dari visualnya Sudah mencapai level itulah Mencapai level itu Apalagi Voice Eggnya yang Uh anjir theatrical banget Natural banget Dapet banget gitu ya Ini baru memang Voice Egg gitu Gue bilang sih kayak gitu ya Dan tentunya ada Yang dateng juga dari Game Changer Oh yang baru Yang baru nih Ya Yang sering Yang sekali sekarang Tour ya Hah tour? Iya tour bersama Udah kayak Westlife nya Udah setara Westlife ya Sama Bruno Mars Memang luar biasa Udah disini Dan akhirnya My Lovely Empress Sebagai seri penutup Dari triloginya My Lovely Series Itu udah bisa kalian mainin Demonya ya Demonya di Steam ya Tertama 10 kemarin ya Harus isi Betul Udah bisa kalian cobain Silahkan dicobain Gue dan Mas Lendi Dan Viro udah Nyobain duluan Sempat kemarin ya Tapi Di markas tuh Di markas Cuman gue minta maaf juga disini Karena ada kendala Di audio Eh video podcastnya Kemarin tiba-tiba hilang ya Ya jadi Masih harus ini dulu ya Digodok lagi gitu Iya jadi kita harus Coba akalin Tapi mudah-mudahan Di minggu ini Sebelum ini nih Harusnya di hari Sabtu Udah bisa naik ya Bisa naik harusnya Jadi kalian bisa ngeliat Seperti apa Gitu Kalau kira-kira Impresi gue Dan juga Penjelasan dari Bu Riris Dan juga Timnya Mengenai si My Lovely Empress Yang menurut gue Menarik sekali sih Ini salah satu Dari kalau gue bandingin My Lovely Daughter Wife sama Empress Gue jelas Yang paling Langsung gebrak Dan menarik sekali Secara gameplaynya Karena kita jadi Pemimpin dari Sebuah Kerajaan Ini menarik sekali Dan ada love interestnya juga Bisa pacaran dan sebagainya Itu Sangat amat Menarik sekali Jadi kalau kita ngomongin Game Indonesia Gak kalah juga nih Pergerakannya Lagi lumayan Agresif juga Dan kita doakan Semoga semuanya lancar Dan tentu saja Kita juga tau yang namanya Percepatan Percepatan Industri game Itu salah satu Perpres yang juga mendukung Tentunya Tidak sedikit Mungkin pundi-pundi Yang akan digelontorkan Maka kita berdoa Dengan Sangat khusyuk Percepatannya Merata ya Mudah-mudahan Makanya Asosisi game Indonesia Akan memilih Ketua baru juga Oh iya Sudah ada delapan kandidat Jadi mudah-mudahan Kita sama-sama memantau Mudah-mudahan Yang memimpin Adalah orang yang Terbaik Yang bisa juga Hatinya tuh Tulus Dalam mengembangkan Video game industri Indonesia Tanpa ada Embel-embel Atau Atau Gitu lah ya Semoga Semoga Kita doakan Sama-sama lah Betul-betul Dan tentunya Kalau kita ngomongin Beberapa showcase Belakang ini Yang lumayan rame Dan Dar-der-dor Kayaknya Secara Grafik tuh naik Dari State of playing Summer Game Fest X-World Showcase Ubisoft Ubisoft ya terakhir ya Masih ada Di tahun ini tuh Masih ada dua lagi TGS ya TGS sama Gamescom Eh tiga berarti ya Gamescom, TGS sama Game Award tuh Yang gedenya lah Gitu Dan ini adalah Salah satu yang Menurut gue Luar biasa Menggebrak Dengan gameplay Yang cukup jaduh Tapi pengemasan Yang cukup Ini dia Beritanya Judulnya apa nih Mas Asi Judulnya adalah Emang agak susah sih Judulnya Judulnya ada Claire Obscure Claire Obscure Expedition 33 Ini adalah Turn-based RPG Tapi versi Western Atau versi Barat Yang Lu setuju gak Pengemasannya cukup Mantep begitu ya Mantep Buat generasi sekarang Kayaknya Jadi pengen nyoba Gua rasa Gua merasakan hal yang sama Maksudnya gua adalah orang Yang udah cukup mulai Super duper pilih-pilih Kalau harus main game Turn-based Jadi bisa dibilang Gua cukup suka turn-based Betulnya Cuman kan seiring berjalannya Waktu Jadi lebih senang yang Face-paced Dan sebagainya Karena udah tua juga Ngantukan gitu Kalau gua ya Iya Gamer zaman sekarang Juga banyak yang Bilang hal yang sama Makanya kayak Beberapa Game turn-based Yang nongol itu Udah gak seramai dulu Peminatnya gitu Bahkan yang dulu mainin pun Sekarang udah gak relate lagi Betul Jadi dengan hadirnya Si 33 Apalah itu tadi Expedition Expedition 33 Ini menurut gua Membawa suatu yang Cuman tolong cari judulnya Yang gak Susah Contohnya kayak Marvel Midnight Suns gitu ya Gampang diingat Gampang diingat Iya bener Gampang diingat Marvel Snap Gitu kan Gampang diingat Ini gua juga jadi kepikiran gitu Harusnya kemarin Midnight Sun tuh Kayak gini Mungkin akan lebih Menarik Oh iya betul Lebih ramai gitu Karena disini tuh Yang kalian bakal liat Secara agresif Dari segi directionnya Adalah gimana Karakternya tuh Punya QTA Gitu Nah seperti bilang Legend of Dragoon Terus juga Sea of Stars Kemarin Juga itu ada QTA nya Dimana kalian bisa Meng-exgrade Atau Nambahin beberapa Apa ya namanya Attack session nya kalian Biar gak kerasa boring Cuman disini tuh Bener-bener Terexpose dengan Luar biasa Sehingga terkesan Ada keterlibatan lebih Gak cuman Nunggu doang Gak kayak main catur doang Gitu Iya Terus juga Dari segi Apa ya Animasi nya gitu Kalo dulu mungkin kan Attack gitu Maju Pukul Yaudah kameranya gitu aja Gak cinematic gitu Nah ini sekarang Dikemasnya cinematic gitu Keliatan Jadi Lebih menarik lah Sangat menyegarkan Dan sangat fresh Semenyegarkan Keinginan teman-teman Mungkin untuk PO Walaupun gue gak nyara Meneng PO nya udah dibuka nih Jadi kita harus kasih tau Game yang satu ini Ya ini dia ya Yang mengebrak sekali Dunia persoslikan Menurut gue Karena orang-orang tuh Ekspektasinya Luar biasa tinggi Dan sulit Sekali Untuk diredam Kalo udah ngomongin Blacksmith Wukong Susah banget sih Ini Gak pengen-gak pengennya Kita berekspektasi Tapi Bahkan gak yang Soulslike juga Dan mereka udah confirm Kalo ini Bukan Soulslike lah Bukan yang heavy lah Tapi gue yakin Memang ada unsur Soulslike Pasti ada Maksudnya Untuk perang Kul lebih Luas lagi Si gamernya Kalangan gamers Yang mungkin gak terlalu Enjoy main Soulslike Ini Masuk gitu Di Wukong Betul Dan ini udah bisa di pre-order Dan kita juga udah liat Beberapa paparannya Ada 80 boss Dan segala macem Gue menunggu sih Beberapa Trailer gameplay kali ya Trailer gameplay Yang bisa nantinya kita Breakdown lagi gitu Video breakdown lagi gitu Sebenernya kalo trailer gameplay sih Udah cukup buat gue ya Oh udah cukup Gue tinggal nungguin Kapan mau rilis demonya nih Oh iya iya Public demo Sebenernya gini Public demo tuh Harusnya mereka udah ready ya Karena build demonya Udah pernah dicobain juga Temen-temen yang kemarin Iya Betul Jadi tinggal ya Kapan udah rilis gitu Rubah dikit-dikit lagi lah Biar lebih polis gitu Karena ini mengingat Rilisnya tuh Agustus kan Iya Jadi kayak udah tinggal Dua bulan lagi nih Gitu Ayolah kapan nih Betul Karena di bulan ini Karena di bulan ini Bulan ini gak sih Apa? Earth 3 Bulan ini rilis Bulan ini rilis Oh iya Earth 3 tuh bulan ini Elden Ring Jadi gue rasa Setelah itu rilis Gue cukup yakin Atau bahkan sangat yakin Orang bakal tersoslike Soslike lagi Jadi udah momentum yang tepat Untuk kalian developer lain Yang pengen ngeluarin game Yang agak mirip dengan soslike Walaupun Ada juga dampak Yang jadinya Mungkin enak gak enak Buat beberapa developer Seperti game yang satu ini Ya Phantom Blade Zero Yang dari Zaman sekarang sih Semenjak Genre soulslike ini Mulai populer ya Dan semua orang Mulai suka dan main Dikit-dikit soulslike Dikit-dikit soulslike Judgmental gitu Judgment dari By trailer gitu misalnya Baru liat trailernya aja Udah soulslike nih Soulslike nih gitu Kayak contohnya Kemarinya stellar blade lah Gitu kan Oh nih soulslike nih gitu Ya walaupun Setelah dimainin ya Feels like it Ya ada rasa-rasanya Gitu lah Cuman ya gimana ya Gak semua game Light aja lah Light sebetulnya Tinggal tingkatnya Di ada dimana nih gitu Soslike Stellar blade Soulslike atau ada Soulslike nya Ada Soulslike nya Di ada-adain aja sih Soulslike nya Jadi bukan yang Core mekaniknya itu Souls sebenarnya Nah iya Dan sama juga dengan yang terjadi Dengan si Phantom Blade Zero Gitu Yang ternyata Sampai harus Mencoba untuk Mengklarifikasi bahwa ini Sebetulnya bukan soulslike Karena itu mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering Diutarakan gitu Sama calon-calon pemain Karena memang si Phantom Blade Zero ini Sangat apa ya Menarik ya Ya betul menarik banget Menarik banget Jadi dia harus klarifikasi dari awal Saat ini soulslike atau bukan Karena ada dua kemungkinan C Gue salah Dua kemungkinan Dua kemungkinan menurut gue Karena yang pertama Fans nya soulslike itu Nanti jadi marah-marah Saat ternyata Ternyata Tidak oke Souls-like Ya enggak Ini mah enggak soulslike Daripada itu kan Mending klarifikasi Yang kedua Misalnya juga Gara-gara disangka soulslike Jadinya Banyak juga orang yang Kabur Ya enggak main lah Betul-betul Ah soulslike ini Enggak deh skip Misalnya gitu Jadi mereka harus bisa benar-benar Bermain disitu tuh Untuk Make sure bahwa Pasar mau nangkep mereka Tapi pecinta soulslike juga Tertarik Karena boong banget Kalau lu enggak ngeliat Ini ada Kayak ada soulslike-souslike nya Boong lah Ya gue pun pas pertama Lihat trailernya pertama kali Langsung ngarahnya Keseorang Oh ini soulslike lagi nih Soalnya keliatan banget Ini Jadi emang Harus sih Jangan sekarang tuh kayak gitu ya Kalau ngeliat Ini soulslike atau bukan Akhirnya klarifikasi Harus diklarifikasi Enggak kok enggak Soulslike Atau Soulslike nya Bukan yang heavy kok Gitu ya Itu tuh harus di Kasih tau Ya kan Update nya Karena kalau enggak Nanti orang-orang bisa Di dua kemungkinan tadi Menurut gue Gitu Dan kalau kita ngomongin Sesuatu yang harus di update Ini juga game yang Memang harus Dapet update Updatenya harusnya Menyenangkan Iya Betul Ini dia beritanya Game yang udah cukup lama Bertengger Di game kompetitif Harusnya diselalu Nomor Dan iya Valoran Mungkin yang sekarang Lagi top-topnya gitu kan Di atas lah Betul Dan akhirnya nih Fir Walaupun kita bertiga mah Kayaknya cuma masalahnya doang Yang mungkin bisa ya Iya betul Karena ini kita Paling ngerip Tapi kok sama si Lali Belum pernah main Belum pernah main Cuman akhirnya Yang mampir juga nih Yang namanya Valoran Ke PS5 Iya Gue gak tau tangkapannya Paling gimana Cuman yang pasti Kericuhan dulu di awal Gue yakin Karena Mulai peperangan Antara pemain keyboard Dan mouse Dan juga controller Pasti ada lah Kayak gitu-gitu Pasti ada Tapi semoga bisa diterima Dan gue pribadi Yang emang Lebih sering main game Di konsol Ya minimal Pengen nyoba lah Jadi nanti Tapi kalau lo mau tau Ternyata Yang di konsol ini Bakal Gak connect sama yang PC Jadi Cuman PS sama Xbox doang Yang connect Jadi konsol dan konsol Iya Jadi PC nya terpisah lagi Servernya Oh emang ini berarti Dipersiapkan untuk tidak ada Drama-drama itu ya Betul Udah itu udah Inilah kita berdamai disitu saja Berdamai disitu saja Ya beda halnya Dengan game favorit saya kali ini Saya lagi demen banget Main The Vinyls ya Gak tau ya Karena disini gue ngerasa bisa bunuh orang Jadinya Seneng aja Gak terlalu susah buat gue Jadi Untuk gue yang aimingnya tuh Guoblok ya teman-teman ya Gue akui saja Dan selalu menjadi beban Disini setidaknya Gue tuh gak beban-beban amat Masih bisa Beres in objective Bisa dapet score yang cukup lumayan Jadi The Vinyls emang ramah banget Cuman emang The Vinyls sejak awal Itu crossplay dan release di Multi platform Ya bedanya disitulah Bedanya disitu Jadi sejak awal emang Udah ya udah lewat juga gitu Drama-dramaan controller dan mouse keyboardnya Karena mungkin kalau The Vinyls ini Tidak mengutamakan yang namanya aim Betul Kalau Valorant tuh iya Tipikalnya Harus yang jago banget aiming gitu Kalau disini enggak gitu Karena ya udah Lo gak bunuh pun gak masalah Yang penting tim lo menang kan gitu Ya karena kayak lo misalnya ngebunuh Satu game 30 orang gitu Ya gak ada gunanya Kalau misalnya lo gak nge-cash out si itemnya gitu kan Betul gitu Untuk yang gak tau nanti mungkin Sekali-kali anak tua dan teman-teman Yang udah saya racuni Untuk download lagi Akan main Untuk kasih tau Karena ada mode baru yang menurut gue Asik dan seru juga Apalagi sekarang Masuk ke season 3 ya Yang luar biasanya Membawa Lo aktar belakang Jepang lagi ya Keren sih ini Keren soalnya Ini mungkin yang berbeda sama game Competitive Shooter yang lain gitu ya Misalnya kayak Valorant atau Apex Yang kayak gitu-gitu lah Misalnya ada season baru dia Update-nya tuh ngeluarin map Sama karakter Berhubung The Finals ini tidak ada Si karakter-karakter itu kan Jadi fokusnya di map ya Di map sama kosmetik aja Jadi si kosmetiknya ini Satu tema sama si map yang mau dirilis Kayak yang terbaru ini kan Jepang ya Jadi ngeluarin juga Katana gitu-gitu ya Sama armor-armor si samurai gitu kan Betul Dan itu menarik sekali menurut gue Dan The Finals Mudah-mudahan ya Buat kalian sih Ini gue ya Yang emang lo tau tadi Udah gue bilang Gue blok banget Masalah aiming dan segala macam Bisa main Ya kalo kalian ngerasa gak jago disitu Coba deh The Finals minimal Jadi tau nih game kompetitif Yang tetap asik Dan ya Gak terlalu memberatkan lah Buat kita yang gak jago Jago amat Untuk aiming gitu Dan kalo itu ngomongin Jepang Tentu saja yang paling Salah satunya di bulan ini Adalah update dari Assassin's Creed Shadows Ini dia ceritanya Udah gue breakdown juga trailernya Mas Randy Iya udah Gak penting khusus ya Biar bagaimanapun Gue fans Dan gue juga akuin Mungkin di breakdown gue Agak sedikit bias Karena gue juga excited Banget sama gamesnya Cuma tetap Beberapa hal Downsidenya gue gak mau Pungkir ya Ada beberapa tentunya Apa nih? Ubisoft masih gak Tentunya semua ngebandingin Ini yang gue Dari awal udah expect sih Semua orang bakal Bandingin ini sama Ghost of Tsushima Itu memang Apa ya? Susah sih untuk Tidak membandingkan itu ya Iya Karena menurut gue Gak perlu juga Assassin's Creed Harus mengejar Apa-apa satisfaction Dari combatnya Apa segala macam Ghost of Tsushima gak perlu juga Menurut gue Assassin's Creed Being Assassin's Creed aja Iya gak sih? Iya Punya Punya Stylenya sendiri lah Gitu Cuman mungkin yang gue penasaran aja Kemaren kan si Siapa tuh namanya? Yusuke Genter Volta itu yang di atas panggung Botak Bapak Ratos itu ya Bapak Ratos itu kan dia Ngasih sedikit hint tentang si Dynamic Weathernya Weather betul Nah Tapi sayangnya disitu Tidak ada presentasi Langsungnya gitu Oh belum Nah itu aja sih yang gue pertanyakan Kenapa gak pas dia ngomong Diliatin juga Ya sambil ada presentasinya Oh ini begini loh Nanti kalau misalnya musim salju Bedanya sama musim hujan Jadi gue jelasin sedikit Tapi tipis ya Buat yang mungkin belum nonton breakdown gue Gue udah jelasin juga disitu Bahwa si Botak Ratos ini juga ngomong Bahwa Memang saat musim salju itu Atau musim dingin itu Si airnya itu akan jadi beku Kalian gak bisa ngumpet disitu Tapi Probabilitas adanya tumpukan salju Itu Besar Dan kalian bisa ngumpet di tumpukan salju Kayak gitu Ngumpet Gak Bukan masuk kan Masuk juga bisa Kayaknya Oke Ya karena ngumpuk kan Kayak haystack gitu Mungkin ya Tapi kalau kelamaan jadi beku gitu gak Iya makanya Di breakdown gue juga bilang Di air kelamaan juga keriput Kalau gitu kan Sama aja Pulang tuh kan lanjutin misi Agak masuk angin Ya kan Tapi intinya kayak gitu lah Jadi weather systemnya emang luar biasa sekali Bahkan di musim hujan Itu pedagang di kotanya tuh Degang payung Jadi kayak emang se immersif itu rencananya Kayaknya Atau gak kalian bisa Pakai payung gitu buat tidak terdeteksi Mungkin Mungkin gak tau juga gitu Tapi yang pasti Itu yang diupayakan sama Assassin's Creed Shadow Gue gak mau Terlalu banyak lagi bandingin sama gue Tsushima Walaupun memang pasti akan sulit Untuk gak bawa-bawa Tsushima Cuma cuman intinya Assassin's Creed Tetep harus dengan karakternya sih Stay in character aja Jangan sampe juga kayak Misalnya gue Biar keren lu ngikutin gayanya siapa kek gitu Misalnya kan gak gitu juga gitu Keren dengan caranya masing-masing aja sih menurut gue Jadi gak perlu terlalu dibandingin Mungkin tinggal ngeliat aja Kalian masih tetap tertarik Atau gak sama si Shadow Dan kalo ngomongin di Jepangan mas Randy Ada lagi Ada lagi Ini yang dari Jepang Tapi ya Memang agak harap-harap cemas kondisinya Ini dia beritanya Kemarin juga Cukup tercengang dengan kehadiran Metal Gear Delta Yang akan rilis di Apa? Tahun ini atau tidak? Oh iya Tidak tahun Karena kita udah berharap gitu kan Di ujungnya tuh ada gitu Karena yang lain tuh pada ada gitu kan Meskipun cuman tahunnya doang gitu Gak ada tanggal bulannya gitu Ini tuh gak ada sama sekali Tapi Pre-order udah dibuka Itu menandakan bahwa Harusnya tahun ini dong Hitungannya paling lama 3 bulan mungkin gitu ya Nah kemarin itu katanya setelah si eventnya bisa forward Itu si GameStop nge-post ya Jadi kalo bisa kita liat disini tuh ada Coming 11.17 katanya Jadi bisa kita asumsikan itu rilisnya 17 November ya Ya mungkin ya Karena setelah itu langsung dihapus Postingannya hilang Eh kayak keceplosan Eh belum belum jangan sekarang Itu Semoga aja lah Karena yang presentasi kemarin sih Delta udah cukup oke lah Solid lah disi cuman Ya meskipun tinggal Kalo ini butuh deep dive nih Belum Soalnya belum ada Belum ada Tinggal deep dive nya nanti kita akan breakdown Berapa mas Lady lah Sebetulnya masih ada Dragon Age Field Guard Yang juga menarik Oh itu udah ada gameplay nya asik tuh Star Wars Outlaws Jadi kalian tungguin aja Ada beberapa video breakdown yang akan gue lakukan Di minimal 2 itu Dan juga podcast dari My Love Lempress Nantinya yang bisa kalian nikmati Tapi salah satu yang cukup mengejutkan di Ubisoft Forward Sebetulnya adalah Tentunya kehadiran dari Lilin 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 kecil Ini dia beritanya Ya jadi cuman lilin doang ternyata ya Cuman lilin doang Iya kan Jadi kita disuruh nunggu 4 tahun ya Untuk lilin Buat nonton animasi lilin Yang bangsa Jadi ada apa-apa lah Setidaknya ada statement lah ya Ada statement Meskipun ya gue udah gak kaget lah Kalau misalnya dia udah nulis 2026 Nanti pas udah 2026 Dia bikin lagi Lilin yang kedua Terusan-terusan 2027 Gitu Aduh Diundur lagi Cuman ini udah menjadi pertanda Dan sebetulnya gue tambahin satu deh Gue gak janji Tapi Semoga bisa ya Gue juga bikin breakdown Atau lebih kemarin diskusi Dari Fable Oh iya Fable Beberapa Kemungkinan-kemungkinan Kayaknya gue harus bernama Masa lini deh Ntar kita coba tulis scriptnya Untuk Coba bikin spekulasi Tolol-tolol Anak-anak itu aja Untuk Fable Karena Fable harusnya Salah satu yang exciting banget ya Buat kita di tahun Iya Salah satu mungkin Kalau ditanya Game Xbox exclusive apa Yang paling pengen lo mainin Gitu Itu Fable Jelas Fable sih Fable Salah satu yang Udah greget banget Udah gremat banget Dibandingin Zero Force Bukan karena Zero Force Zero Force nggak bagus Tapi karena kita Nggak terlalu gila Nggak ngikutin Zero Force Gue main aja sih Tapi paling Cuma sampai ketiga Gue sama sekali Gue main cuma Yang ketiga Tapi Kalau ditanya lagi Lupa Lupa Mungkin akan revisit Kalau memang nanti Zero Force Katanya sih Udah pasti bagus ya Katanya gitu Tapi kalau Apa Kalau balik lagi ya Katanya si Prinsipa Persia Remake ini Kan Dia sempet gonta ganti Developer tuh Ini diserahin ke Mumbai Kalau nggak salah dulu Sempat Terus ke Toronto Terus ke Sampai akhirnya Di yang baru ini Nah Si tahap-tahapan itu tuh Dia ngulang terus katanya Jadi makanya katanya Di yang nanti ini Yang finalnya Itu bakal ada Remodeling dari semua Karakter Terus si Dunia nya Dan segala Karena ini remake ya Temen-temennya Jadi memang Ya Pasti Upaya-upaya itu Yang akan ditempuh ya Iya Maksudnya udah Selama itu juga Kalau hasilnya Ya cuman gini doang nih Gitu Ya sayang aja Menurut gue juga Makanya harus Yang Pol lah Gitu Dan berita terakhir Kita akan menutup Dengan Nggak gebrakan lagi Walaupun beberapa Berita agak sedikit Sumbang Mengenai franchise Yang satu ini Cuman kali ini Mudah-mudahan Ada titik terang lah Mudah-mudahan game ini tuh Bisa jadi Gacoannya Square Enix Ini dia Beritanya Setelah kemarin Alhamdulillah Agak sedikit Kisut Bahkan Final Fantasy Ada remake Rebirth Rebirth maksudnya Itu juga Katanya penjualannya Kurang oke Dan kayaknya Emang gak segila Remake Walaupun Game nya mau bagus Banget Kali ini Kita denger lagi Berita bakal Adanya kemungkinan Bahwa Final Fantasy Sembilan Sembilan Si Zidane Apa Pak Aji Berarti Zidane Sama Obi Kumis Sebagai operator Sudah siap Aji Zidane siap Ini akan dirimu Katanya sih begitu Menurut dari Bocoran Ini bocoran bukan yang pertama kali Jadi beberapa kali udah Semakin menguatkan gitu Oh ini kayaknya Emang bener nih Setelah yang 7 ya Kenapa ke 9 ya Kenapa gak scroll dulu ya Gue gak tau Mungkin dia punya Riset atau hitung-hitungannya Sendirilah Gue gak ngerti ya Gue gak tau Scroll sama Zidane Ramean Zidane berarti ya Kemungkinannya Dari Nah kita ngeliatnya dari mana Misi penjualan Gak tau juga sih Gue belum Mungkin kalau ada datanya gitu ya Meskipun kalau gue Boleh ngomong ya Gue pengennya 10 sih Emang dari dulu Emang pengennya 10 Dari penjualan Ya dari penjualan juga Lebih oke sebenernya Ya mungkin nanti ke 10 Cuman ya 9 dulu Keliatannya Ini kalau bener sih Lumayan seru juga ya Lumayan seru Lumayan seru Karena dibandingin Amal Final Fantasy 15 16 Dan juga 7 remake Itu kan masih kayak Ada benang merahnya lah Karakter-karakternya Ini tuh Zidane kan cukup Beda ya Cukup lain ya Ya Apalagi di masa itu Mungkin yang Gebrakan pertama tuh Ya di 9 dulu Kita lihat aja Apakah ini Akhirnya akan menjadi Wacana belaka Atau beneran Mau dijalanin Dan kalau beneran Mau dijalanin Ya semoga Ini mah Bisa Kembali Membawa harum Nama Final Fantasy Yang udah Lumayan agak redup Dan digebukin Untuk lini RPG aja Udah banyak yang Gebukin Salah satunya Si Elden Ring Juga Salah satu yang Gila-gilaan Sangat kan Saingannya Saingannya Elden Ring Yang DLC nanti Itu kan 14 juga bareng Luar yang DLC Oh iya bareng 14 atau 16 14 14 Yang online Jadi bahkan Di presentasinya itu Si Siapa ya Gue lupa ya Direkturnya Itu namanya siapa Abdul Zakir Ramlan Rahmat Setiawan Jadi dia ngomong Karena ditunda Dia ngasih Waktu dulu Buat kalian Mainnya Di DLC Elden Ring GTS Ada video Ada video Gak Kayak video Kincin Masuk ke dalam Kincin Itu ya Pakai masker Pakai masker Itu goblok Sumpah Anjir Ya ini untuk menutup Ada berita lucu Kemarin Ini gak kuat Gue pengen ngomongin Jadi ada orang Masukin cincin Ada Itu juga udah kita Bawa Cuman ya Klasifikasinya kan belum Ya gak dimasukin dong Ada sebenarnya Ada ya Ada gue masukin dikit lah Iya Ternyata dia tuh Membuat klasifikasi Gitu Saya Ngapain Kelakuan lo nya Goblok banget Masukin cincin Ke dalam situ Mau coba gak Fyir Gak Kayaknya ada Jimat-jimatan gitu Kali ya Jimat-jimatan Ya itu buat apa Ya mungkin untuk Narik-narik Kaum hawa Iya gitu Kayak gitu Jimat-jimatan gitu Gak sih Aduh Ini kita undang aja podcast Yuna Iya ada horror Bapak itu Karena itu horror banget Anjir Gue yang setting Lampu sama kamera Nanti biar Yuda aja Yang mau Coba tau Yuda tertarik Pasangan kita gak tau ya Aduh Ya udah gitu aja guys Jangan lupa like, comment, subscribe Dan kita berterima Pamit dulu Karena kita mau pingpong Mau berkeringat lagi Berpingpong Ria Gitu aja Jadi gue Dita Wangsa Lendi Dan juga Piru Sampai kita menanggi di what's new Berikutnya Sehat-sehat semuanya Play original Bagaimana original Jangan lupa Bye-bye Sub indo by broth3rmax